Dari lawan menjadi kawan, itulah yang sedang terjadi pada Lissandro Martinez dan World Wakehurst. Lantas bagaimana ekspresi keduanya ketika bertemu di latihan? Langsung aja ya, tonton video ini sampai habis. World Wakehurst telah resmi didatangkan oleh Manchester United. Pemain asal Belanda tersebut bahkan sudah ikut latihan bersama rekan-rekannya yang lain. Yang menarik adalah ketika Wakehurst pertama kali bertemu dengan Lissandro usai piala dunia yang lalu. Cause I'm not dying alone I lost my best friend to 23 She left her body in Harvard above me Wakehurst pernah bentrok dengan pemain timnas Argentina selama perempat final piala dunia 2022. Hal tersebut bisa membuat Wakehurst canggung ketika bertemu Martinez di main United. Apalagi keduanya juga terlibat secara langsung saat Wakehurst mencoba mendekati Messi. Namun di luar dugaan, Wakehurst dan Lissandro tak terlihat canggung. Keduanya bahkan seperti sudah melupakan apa yang terjadi di piala dunia. Yang ada di pikiran mereka cuma fokus untuk membantu setan merah melaih hasil maksimal. Sikap Wakehurst dan Lissandro ini tentunya akan membawa aura positif bagi squad Eric Ten Hag. Tanpa adanya dendam, maka keharmonisan antar pemain akan mempengaruhi hasil pertandingan. Nah kalau menurut prediksimu, akankah Wakehurst menjadi solusi bagi Ten Hag? Tulis aja ya pendapat kamu di kolom komentar. Eh keudahan ya? Tenang saja kita masih bisa bertemu lagi di konten-konten selanjutnya. Jadi subscribe dulu MGD United, glory glory and you!